Shalom saudara, ajaran firman Tuhan itu berbunyi demikian. Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara, dari kalimat ini kita bisa berpendapat bahwa orang yang mengasihi sesama manusia belum tentu mengasihi Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan sudah pasti dia mengasihi sesama manusia. Setiap orang kalau dia mengaku hidupnya beragama, itu berarti dia percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Dengan kata lain, kalau dia mengasihi Tuhan, itu juga berarti dia mengasihi ciptaan Tuhan. Manusia adalah ciptaan Tuhan, berarti orang tersebut harus mengasihi ciptaan Tuhan. Lalu jika ada orang yang tidak mengasihi ciptaan Tuhan, berani membunuh, berani menembak orang, berani membegal orang. Wah, saya berani mengasihi Tuhan, orang itu tidak mengasihi Tuhan. Karena kalau dia mengasihi Tuhan, dia tidak akan menyakiti manusia. Dengan dia tidak mengasihi Tuhan, maka dia bukan orang yang beragama. Dengan kata lain, saudara, kalau di dunia ini ada orang yang teror. Ada kan orang yang naik mobil sekencang-kencangnya menabrak kerumunan orang banyak. Menembak sana-sini. Membegal orang. Dengan tega-tega membunuh orang. Bahkan orang itu tidak bersalah. Maka sudah pasti orang itu bukan orang beragama. Dan orang yang beragama tidak pernah dan tidak akan melakukan hal yang demikian. Karena di dunia ini tidak ada ajaran agama yang mengajarkan orang untuk mencelakai orang lain. Bahkan agama mengajarkan mengampuni orang lain. Kalau orang lain berbuat jahat padamu, berbuat baik kepada dia kembali. Kalau ada orang yang menampar pipi kananmu, kasih juga tamparan pipi kirimu. Kalau ada orang yang menyakiti engkau, engkau harus mengasihi orang tersebut. Kalau ada orang yang melukai engkau, engkau harus mengampuni orang tersebut. Itu ajaran firman Tuhan. Nah saudara, sekarang tinggal kembali kepada anda-anda semuanya yang mengklik video ini. Apakah engkau hanya mengaku sebagai orang beragama saja? Kalau engkau mengaku sebagai orang beragama saja, bisa dimaklumi kalau anda tidak mencintai Tuhan. Tapi engkau diminta bukan hanya mengakui sebagai orang beragama saja, tapi engkau juga harus mencintai Tuhan. Dengan demikian, maka engkau dapat mengasihi sesama manusia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.